Ananda Kimberly Batari Fadilan Reza Bayi perempuan menggantikan wisuda kedua orang tuanya Baru-baru ini viral di media sosial momen mengharukan Dimana seorang bayi berumur 4 bulan datang menggantikan wisuda kedua orang tuanya Momen itu terjadi pada acara wisuda Universitas Andijema, Unanda Palopo Sulawesi Selatan Bayi perempuan itu bernama Kimberly Batari Fadilan Reza Kimberly hadir di gendong sang nenek Ia datang dengan mengenakan seragam wisuda Lengkap dengan toga di kepala Acara wisuda berlangsung di aula kampus Unanda Sang ibu, Citra tidak dapat hadir karena meninggal saat melahirkan Kimberly 4 bulan yang lalu Sang ibu mengembuskan nafas terakhir usai melahirkan di rumah sakit Siti Madiang Yang membuat lebih miris lagi Ayah juga seharusnya di wisuda Tapi ia juga tidak dapat hadir Karena sang ayah masih di penjara lantaran kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Wajo Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andijema Nurjana menjelaskan sang ayah yang bernama Reza adalah mahasiswa jurusan perikanan Suasana bertambah haru ketika panitia acara wisuda mengajak hadirin mengheningkan cipta dan pembacaan puisi untuk mengenang Citra Fadila Ibu dari bayi itu Sementara itu Kimberly hanya tersenyum penuh dengan kelucuan saat dekan dan rektor kampus menggeserkan tali di toga sang bayi Mas Rifah, Nenek Kimberly menceritakan Citra melahirkan beberapa hari setelah yudisium Perjuangan yang panjang Kita pernah patah oleh keadaan Kita pernah jatuh karena kekurangan Kita pernah mengelus dada karena kabar Kita pernah dibompatir oleh kehidupan yang sering Untukmu Ibu Kutubu Ibu Kutubu Ibu Kutubu Ibu Serang tulang mamarnya aku dikandung Dengan sabar dan iklan kau mau bawa aku kemanapun kau pergi Aku tahu yang sering kali jenuh ketika merawatku Pakat dengan rela Dengan kumpusi Pakat dengan rela And 만나kan Up . Jangan lupa Terima kasih telah menonton